Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer, info guru dan tunjangan termasuk P3K Guru. Jadi pada video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video terkait persiapan ujian P3K Guru tahap 2. Pada sesi kali ini kita akan mencoba membahas materi-materi terbaik dan akurat untuk kompetensi teknis profesional. Dan admin akan membagi pembahasan materi untuk kompetensi teknis untuk P3K Guru di channel ini menjadi beberapa part ya teman-teman. Jadi untuk hari ini admin akan memulai dari part 1. Nah tentunya kita sudah mencari banyak referensi-referensi terkait P3K Guru tahap 1 yang kemarin. Dan kami mencoba merangkum berbagai macam materi yang berpeluang berpotensi untuk naik di soal P3K di tahap 2. Hal ini semata-mata untuk membantu teman-teman guru honorer agar bisa lolos menjadi guru ASN P3K atau minimal. Bisa menjadi sedikit referensi buat teman-teman untuk sebagai bahan belajar di rumah. Nah seperti itu ya. Oke tanpa berbahasa-bahasi lagi teman-teman ya kita langsung saja ke pembahasannya. Jadi yang pertama disini yang sebaiknya ya jadi admin tidak memaksa tapi yang sebaiknya teman-teman pelajari yang pertama itu adalah tentang dasar negara kita yaitu Garuda Pancasila teman-teman ya. Nah lambang negara kita itu adalah Pancasila nah disini sudah ada Garuda Pancasila ya. Nah dasar negara kita kan adalah Pancasila teman-teman ya tentunya teman-teman harus memahami makna setiap helai bulu yang ada di lambang Garuda Pancasila seperti itu seperti yang admin tampilkan di bawah ini. Ini teman-teman perhatikan ini adalah gambar Garuda Pancasila atau dasar negara kita Pancasila yang mana disini jumlah burung Garuda Pancasila itu itu melembangkan hari proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan ini terbagi dari beberapa bagian teman-temannya yang melembangkan tentang hari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi yang harus teman-teman serap disini adalah apa sih sebenarnya lambang dari jumlah burung Garuda Pancasila. Nah tentunya jawabannya disitu adalah melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah disini teman-teman ya diperhatikan dulu disini ada lambang Garuda Pancasila. Silahkan teman-teman perhatikan di helai bagian leher itu ada sekitar 45 helai di bulu di leher. Kemudian di sayap, masing-masing sayap itu ada 17 helai bulu pada masing-masing sayap. Kemudian untuk helai bulu di bagian bawah perisai itu ada 19 helai teman-teman ya. Kemudian pada ekor itu ada sekitar 8 helai. Yang sampai nanti muncul soal yang berkaitan dengan jumlah helai bulu yang ada di burung Garuda Indonesia. Seperti itu teman-teman, atau burung Garuda Pancasila. Nah disini teman-teman ada beberapa di bagian perisai itu ada kepala banteng, kemudian pohon beringin, bintang, padi, dan kapas, dan rantai. Nah tentunya teman-teman sudah mengetahui itu adalah lima apa namanya ya Pancasila ya. Oke yang pertama itu adalah ketuhanan Maha Esa. Kemudian rantai itu adalah kemanusiaan adilan berhadap. Kemudian tentunya pemberingin itu adalah persatuan Indonesia. Kemudian kepala banteng itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyaratan perwakilan. Kemudian pada rangka apas itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah seperti inilah yang harus teman-teman kuasai di bagian burung Garuda Pancasila seperti itu ya. Atau Pancasila sebagai lambang negara kita seperti itu. Nah kemudian yang kedua yang harus teman-teman pelajari juga di sini teman-teman ya. Nah ini penerapan sila-sila Pancasila. Tadi admin sudah mengatakan tentang bunyi setiap sila yang ada di Pancasila. Sila Pancasila menurut sila pertama itu sampai sila yang terakhir sila kelima. Nah sekarang di sini ada istilahnya penerapan sila-sila Pancasila teman-teman ya. Nah untuk sila ketuhanan yang Maha Esa, penerapannya yang pertama itu adalah mempersilahkan teman yang hendak beribadah saat belajar atau bermain bersama. Kemudian menaati perintah Tuhan yang Maha Esa. Kemudian tidak membeda-bedakan agama, berbuat baik dan mulia sesuai ajaran Tuhan. Kemudian poin B sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab teman-teman ya. Yang mana penerapannya di sini adalah yang pertama saling mencintai sesama manusia tidak semina-mina terhadap orang lain. Kemudian mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia. Kemudian gemar melakukan kegiatan kemanusiaan dan mengembangkan sikap tenggang rasa. Nah kemudian sila ketiga persatuan Indonesia, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari adalah cinta tanah air dan bangsa dengan membeli produk dalam negeri. Nah itu salah satu penerapan sila ketiga teman-teman ya. Kemudian cinta tanah air dan bangsa dengan mengharumkan nama bangsa lewat prestasi di berbagai bidang akademik dan non-akademik. Kemudian tidak merendahkan suku adat dan budaya lain. Ini adalah penerapan sila ketiga ya, sila persatuan Indonesia. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawatan perwakilan. Penerapannya adalah selalu mengutamakan musyawara dalam menyelesaikan persoalan, menghargai hasil musyawara. Ikut serta dalam pemilu, pilpres dan pilkada memberi kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang terpilih. Kemudian wakil rakyat harus mampu membawa aspirasi rakyat. Jadi teman-teman harus bisa menguasai penerapan-penerapan sila-sila Pancasila seperti itu ya. Karena jangan sampai nanti itu muncul di beberapa soal yang ada di tahap kedua nantinya. Seperti itu ya. Kemudian untuk sila kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada pun di sini teman-teman penerapannya itu adalah mulai dari gotong royong, sikap adil kepada sesama, kemudian memberi pertolongan kepada orang lain, menghargai orang lain dan tentunya ikut kegiatan sosial di luar rumah seperti itu. Nah oke, mungkin teman-teman sudah paham ya tentang penerapan-penerapan Pancasila-sila yang ada pada Pancasila. Kami sudah utarakan tadi teman-teman ya. Nah sekarang kita lanjut lagi ke materi yang lain. Nah di sini yang harus teman-teman kuasai juga sebaiknya teman-teman menguasai tentang makna dari belajar menurut Ausubel ya. Di sini ada kata nama orang ini Ausubel. Ya bagaimana belajar menurut Ausubel? Nah di sini katakan bahwa inti teori Ausubel adalah tentang belajar bermakna. Nah meaningful learning. Teman-teman harus kuasai ya bahwa apa sih sebanyak inti dari teori Ausubel itu sendiri? Nah intinya adalah teori Ausubel adalah tentang belajar bermakna atau meaningful learning seperti itu. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini dikatakan bahwa dimensi belajar menurut Ausubel itu yang pertama itu adalah penerimaan, penemuan, hafalan, dan bermakna. Jadi minimal teman-teman mengetahui bahwa teori belajar Ausubel itu berkaitan dengan yang istilahnya belajar bermakna teman-teman ya. Nah di sini ada tiga dimensi belajar menurut Ausubel yang pertama penerimaan, penemuan, hafalan, bermakna. Kemudian yang kedua adalah belajar akan menjadi bermakna apabila belajar dapat mengaitkan informasi baru yang diterimanya dengan konsep-konsep subsumer-subsumer relevan yang terdapat dalam struktur kognitif yang dimilikinya. Namun bila pelajar tidak mampu mengaitkan informasi baru dengan konsep yang telah dimiliki, maka kondisi ini dikatakan sebagai belajar hafalan. Seperti itu menurut teori Ausubel ya. Jadi intinya bahwa teori Ausubel itu adalah tentang belajar bermakna teman-teman ya. Atau dikatakan meaningful learning seperti itu. Oke kita lanjut lagi ke materi berikutnya yang harus teman-teman pahami. Jadi disini singkat padat teman-teman ya. Kemudian yang penting juga teman-teman disini ya. Ini sering muncul juga adalah teori Pijet ya. Ini selalu muncul dan bahkan di tahap pertama ada teman-teman yang mengatakan bahwa itu masuk ya. Jadi kita bahas disini teman-teman ya. Bahwa yang harus teman-teman pahami di teori Pijet adalah tentang periode dan usia perkembangan pengetahuan anak ya. Yang pertama itu adalah periode sensi motorik. Itu usia antara 0 sampai 2 tahun teman-teman ya. Kemudian periode praoperasional itu sampai 2 sampai 6 tahun. Operasional konkret itu 6 sampai 11 tahun. Dan operasi formal itu adalah 11 tahun sampai dewasa. Nah yang dikatakan periode sensi motorik atau yang usianya 0 sampai 2 tahun teman-teman perhatikan disini. Jelas bahwa deskripsi perkembangannya itu adalah pengetahuan anak diperoleh melalui interaksi fisik. Baik dengan orang atau objek, benda, skema-skemanya baru berbentuk refleks-refleks dan lain-lain seperti menggenggam atau mengisap. Itu masuk ke dalam periode sensi motorik. Yang mana usianya itu adalah 0 sampai 2 tahun. Kemudian berpindah ke periode praoperasional. Di sini dikatakan bahwa usia 2 sampai 6 tahun itu anak mulai menggunakan simbol-simbol untuk mempresentasi dunia atau lingkungan secara kognitif. Simbol-simbol ini seperti kata-kata dan bilangan. Yang dapat menggantikan objek, peristiwa, dan kegiatan tingkah laku yang nampak seperti itu. Kemudian operasional konkret itu usia 6 sampai 11 tahun. Yang mana di sini dijelaskan bahwa deskripsi perkembangannya teman-teman ya. Yang harus teman-teman pahami bahwa anak sudah dapat membentuk operasi-operasi mental atas pengetahuan yang mereka miliki. Mereka dapat menambah, mengurangi, dan mengubah. Operasi ini memungkinkannya untuk dapat memecahkan masalah secara logis. Jadi kalau operasional konkret itu, mereka itu sudah mampu bereksplorasi teman-teman ya. Baik itu menambah, mengurangi, ataupun mengubah seperti itu. Kemudian operasional formal adalah 11 tahun sampai dewasa. Periode ini merupakan operasi mental tingkat tinggi. Jadi operasi formal itu masuk ke dalam operasi mental tingkat tinggi. Di sini anak atau remaja sudah dapat berhubungan dengan peristiwa hipotesis atau abstrak. Tidak hanya dengan objek-objek konkret, remaja sudah dapat berpikir abstrak dan memecahkan masalah melalui pengujian semua alternatif yang ada. Seperti itu mengenai teori pijit. Jadi ini empat yang harus teman-teman kuasai mulai dari sekarang. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke informasi berikutnya. Di sini yang penting juga adalah tentang teori puncak piramida. Menurut Edgar Daly ya. Jadi di sini ada semacam kerucut pengalaman. Di sini yang diingat 10% baca, 20% dengarkan, 30% lihat video film, lihat demonstrasi. Kemudian 50% terlibat dalam diskusi, 70% menyajikan presentasi, dan bermemperan. 90% melakukan simulasi dan mengerjakan hal yang nyata. Nah ini adalah tingkat keterlibatannya teman-teman. Mulai dari verbal, visual, terlibat, dan berbuat. Ini mengenai kerucut pengalaman ya. Jangan sampai masuk di sini. Tentang tingkat keterlibatannya yang mana saja. Jadi yang pertama itu adalah verbal, visual, kemudian terlibat, dan tentunya berbuat. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa memahami soal materi ini ya. Ini materi yang sangat penting menurut admin ya. Nah kemudian di matematika kita pindah tentang cara mencari min rata-rata. Nah di sini dijelaskan bahwa min, media, dan modus ya. Nah di sini dijelaskan bahwa min itu adalah rata-rata. Median itu adalah nilai tengah data diurut. Kemudian modus itu adalah nilai yang sering muncul teman-teman ya. Nah di sini teman-teman perhatikan min rata-ratanya 5667, 7889 ya. Min rata-ratanya itu adalah 7. Modus nilai yang sering muncul itu adalah 7 juga. Dia muncul sebanyak 3 kali teman-teman ya. Makanya dia masuk di modus nilai yang sering muncul. Nah di sini ada internal dan frekuensinya. Silahkan teman-teman perhatikan ya. Seperti itu. Oke jadi teman-teman pelajari saja tentang min, median, dan modus ya. Insya Allah bisa jadi ada yang muncul antinya di ujian teman-teman ya. Kemudian kita lanjut tentang rencana pelaksanaan pembelajaran. Ini masuk ke dalam RPP teman-teman ya. Teman-teman bisa perhatikan RPP yang admin upload di sini. Ini adalah contoh RPP. Silahkan diperhatikan. Nah di sini teman-teman harus melihat tentang urutannya. Mulai dari kompetensi inti, kompetensi dasar indikator pencapai kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pelajaran, dan yang terakhir adalah penilaian. Nah di sini cara merumuskan tujuan berdasarkan KD. Nah di sini tujuan pembelajarannya adalah dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata-kata kerja operasional sesuai dengan degree IPK. Kemudian dapat diorganisasi mencakup seluruh KD dalam satu RPP atau diorganisasikan untuk setiap pertemuan. Kemudian bagian berikutnya adalah kalimat pernyataan yang menggambarkan arah dan target yang dicapai dalam seluruh rangkaian kegiatan. Dalam satu atau beberapa minggu pertemuan dalam satu materi, pokok, tema, tekst, serta membuat penjelasan proses dan hasil yang diharapkan. Seperti itu. Kemudian di sini teman-teman harus pahami tentang penyusunan tujuan pembelajaran dalam format ABCD. Berarti ada A, B, C, dan D. Ada A itu adalah audiens yang mana itu masuk dalam kategori anak didik atau siswa. Sedangkan B, behavior itu perilaku yang dapat diamati sebagai hasil belajar. Kemudian C, condition, persyaratan yang perlu dipenuhi agar perilaku yang diharapkan dapat tercapai dan D, degree tingkat penampilan yang dapat diterima. Seperti itu ya. Ini materi-materi yang penting untuk RPP. Silahkan teman-teman perhatikan ya. Siapa tahu naik dua jennya, ya seperti itulah. Nah di sini yang penting sekali juga yang harus teman-teman kuasai ini untuk kompetensi teknis profesional itu tentang istilahnya metamorfosis teman-teman ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan yang mana dikatakan metamorfosis sempurna dan tentunya mana dikatakan metamorfosis tidak sempurna. Seperti itu. Jadi di sini metamorfosis sempurna yaitu telur, kemudian larva, pupa, kepompong, dewasa. Kepompong, kemudian dewasa. Jadi telur dulu kalau sempurna ya. Telur, larva, pupa, kepompong, dewasa. Kemudian metamorfosis tidak sempurna memiliki ciri yang tidak ada pada fase kepompong ya. Berarti tidak ada pupanya. Nah tahap penyemput yang sempurna adalah telur, kemudian ninfa, serangka yang baru menetes, dan dewasa atau imago. Seperti itu. Jadi ini adalah gambar metamorfosis kupu-kupu dan ini adalah gambar metamorfosis kambing. Eh sorry, bukan kambingnya belalang ya. Nah di sini kalau belalang ini masuk dalam kategori metamorfosis tidak sempurna. Kalau kupu-kupu masuk dalam kategori metamorfosis sempurna. Jadi mudah-mudahan ya. Ini pelajaran kelas 6 mudah-mudahan. Teman-teman bisa memahami semuanya ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini. Video tentang bahas materi part 1 untuk persiapan P3K tahap 2. Semoga video bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.